Bismillahirrahmanirrahim yang menghadiri acara pada malam hari ini yang mulia para duta besar dari berbagai negara sahabat yang menghadiri acara pada malam hari ini spesial saya ingin menyebut G. Haji Marsudi Suhud sebagai pujuk pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan sahabat lama saya my dear friend Sheikh Al-Hayat Abdurrahman Al-Hayat sebagai perwakilan dari Rabidah Alam Islami di Asia Tenggara dan Asia Pasifik Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah sehingga kita bisa bersama-sama hadir dalam acara yang sangat penting dan mulia ini pertama kali saya ingin menyampaikan ucapan maaf dan sekaligus salam hormat dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama G. Haji Yahya Hulil Ustakuf yang mohon maaf karena kondisi fisik yang tidak fit maka berhalangan untuk hadir secara langsung pada malam hari ini sebuah tugas dan sekaligus kehormatan besar bagi saya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdatul Ulama untuk menghadiri acara ini konferensi internasional mengenai agama Perdamaian dan Peradaban yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Rupi Toh Alam Islami Pengurus Besar Nahdatul Ulama menyambut dengan sukacita acara ini karena ini merupakan salah satu concern yang sudah cukup lama yang dimiliki oleh Nahdatul Ulama untuk menyelenggarakan forum-forum semacam ini yang diharapkan menggaungkan pesan perdamaian apalagi dengan dihadiri oleh para ulama dan para pemimpin agama dari berbagai negara kami yakin pesan ini akan bergema jauh akan memiliki resonansi yang kuat di panggung global Bapak Ibu yang terhormat yang mulia dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait dengan bagaimana agama memberi kontribusi penting dalam proses transformasi membangun peradaban dan perdamaian dunia Pertama semua agama sebenarnya memiliki pesan yang kuat untuk mewartakan mewujudkan perdamaian dan keadilan dari sisi Islam sudah jelas dari sisi agama Islam sendiri sudah dari namanya sendiri sudah mengirimkan pesan yang amat sangat kuat mengenai betapa perdamaian merupakan bagian sangat inti dari ajaran agama Islam namun demikian dalam perjalanan sejarahnya seringkali agama atau kadang-kadang agama memiliki momentum-momentum yang tidak mudah situasi-situasi yang tidak mudah ketika kadang-kadang agama dalam upaya membangun keadilan pesan keadilan dan pesan perdamaian merupakan pesan utama dari hampir semua agama namun demikian dalam konteks sejarah tertentu kadang-kadang ada tarik-menarik antara dorongan mewujudkan keadilan dan perdamaian sehingga dalam momen-momen tertentu kadang-kadang perdamaian dikorbankan dalam tanda betik dalam situasi tertentu untuk mewujudkan perdamaian atau sebaliknya perdamaian dikorbankan ketika upaya mewujudkan keadilan atau kalau dalam studi-studi perdamaian peace tadi ada istilah negative peace dan positive peace dimana negative peace adalah perdamaian ketika tidak ada kekerasan ketika tidak ada kekerasan maka itu disebut sebagai perdamaian tapi ada juga yang lebih penting yaitu ada konsep namanya positive peace positive meaning of peace yaitu ketika perdamaian hanya bisa terwujud ketika ada keadilan nah kadang-kadang situasi tertentu kadang-kadang negative peace dikorbankan untuk mewujudkan positive peace dalam rangka mewujudkan keadilan itu kadang-kadang terjadilah kekerasan-kekerasan nah sayangnya dalam perjuangan yang kadang-kadang perdamaian dikorbankan demi tujuan-tujuan mulia untuk mewujudkan keadilan itu kadang-kadang kemudian mengalami akumulasi mengalami proses sedimentasi mengalami proses yang mengkristal pada sebagian kalangan agama sehingga terjadilah muncullah kelompok-kelompok ideologis yang bercorak ekstremisme di kalangan semua kelompok agama dalam konteks Islam misalnya kita tahu ada kelompok ideologis yang mengajarkan hawarij hawarijisme atau takfir takfirisme nah dalam upaya untuk melawan ideologi ekstremisme ya hawarij maupun takfir inilah sesungguhnya maka agama menawarkan moderasi moderasi beragama yang intinya adalah mengembalikan peran inti agama pesan utama agama agama sebagai rahmatanil alamin melalui prinsip-prinsip yang saya kira kita semuanya akrab prinsip-prinsip tawasud tawadun i'tidal tasamuh musawak syuro dan islah nah apa yang terjadi dengan agama-agama tersebut saya kira merupakan refleksi penting khususnya dalam konteks perjalanan Nahdlatul Ulama Nahdlatul Ulama sejak lahirnya memiliki mandat peradaban lambang Nahdlatul Ulama itu bumi jagad dan memang konteks awal kelahiran Nahdlatul Ulama adalah dengan terbentuknya Komite Hijaz yang waktu itu memiliki concern global karena keinginan untuk merawat dan memastikan bahwa ajaran-ajaran agama khususnya perspektif ahlu sunnah wal jamaah bisa terjaga di muka bumi dalam perjalanannya kita tahu semua bahwa pentingnya Nahdlatul Ulama mengkombinasikan prinsip-prinsip keagamaan dan prinsip-prinsip kebangsaan kita semua tahu misalnya bahwa Hadratul Sheikh Ki Haji Muhammad Hashim Asya'ari Ulama Rais Am pertama dan sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama pernah membuat Fatwa Jihad yang mewajibkan umat Islam untuk berjihad melawan kolonialisme jadi semangat keagamaan dan kebangsaan memang sejak awal sudah menyatu dari perspektif Nahdlatul Ulama dan itu kemudian semakin dikukuhkan dalam perjalanan waktu misalnya ketika pada tahun 1984 1984 mengukuhkan bahwa Republik Indonesia sebagai bentuk final dari negara bangsa di Indonesia dalam konteks yang paling mutakhir misalnya adalah bahwa konteks sosio-politik kebangsaan ketika musyawarah nasional Alim Ulama adalah Zatul Ulama pada tahun 2019 membuat rumusan yang sangat penting dan berpengaruh mengenai pentingnya rekontekstualisasi fikih melalui prinsip-prinsip keluarga negaraan jadi yang ini yang saya kira sangat penting yang kemudian coba diwujudkan Nahdlatul Ulama dalam peran-peran globalnya bagian berikutnya saya kira dari apa yang saya sampaikan adalah peranan Nahdlatul Ulama dalam perdamaian global dan pembangunan berhadapan yang pernah dilakukan dalam perjalanan waktunya misalnya pada tahun 2006 Nahdlatul Ulama menyelenggarakan International Conference of Islamic Scholars ICIS pada tahun 2006 waktu itu bertujuan adalah membangun jembatan antara Islam atau umat Islam dengan Barat pada tahun 2006 berikutnya pada tahun 2016 Nahdlatul Ulama juga menginisiasi International Summit of Moderate Islamic Leaders yang merupakan ikhtiar untuk mendamaikan konflik di kalangan tokoh-tokoh negara Islam sendiri jadi dihadiri oleh para tokoh-tokoh agama Islam tokoh-tokoh ulama khususnya yang berperspektif moderat untuk membangun konsensus dan perdamaian diantara mereka selain itu juga yang lebih kontemporer lagi pada tahun lalu Nahdlatul Ulama juga bekerjasama dengan Robito Alam Islami menyelenggarakan sebuah forum yang belum pernah terjadi sebelumnya yaitu G20 Religion Forum atau R20 yang merupakan pertemuan yang mempertemukan para tokoh-tokoh agama untuk bertemu dan mentransformasikan agama sebagai sumber inspirasi etis dan inspirasi spiritual untuk solusi krisis global sangat menarik karena forum itu yang menghadirkan para tokoh-tokoh terkemuka di dunia termasuk hadir misalnya Paus dari Fatikan para pemimpin Hindu dari India para pemimpin Buddha dari Kamboja dan saja para pemimpin Islam dari berbagai belahan dunia termasuk dari Arab Saudi dari Mesir dari berbagai dunia yang lain itu saya kira menyempakati beberapa prinsip-prinsip penting untuk menjadikan agama sebagai sumber inspirasi dari solusi krisis global ada beberapa hal yang penting yang dilakukan melalui G20 melalui R20 religion 20 yaitu antara lain upaya untuk melakukan refleksi kritis terhadap sejarah konflik dan sejarah permusuhan antara agama ini sesuatu yang sangat jarang dilakukan sebelumnya biasanya forum-forum interfit hanya memperbincangkan titik temu saja jadi apa yang baik dari masing-masing agama tapi refleksi yang jujur dan berani dan kritis mengenai sejarah permusuhan jarang sekali dilakukan R20 mencoba menawarkan hal tersebut untuk dilakukan sebagai fondasi sebagai langkah awal berikutnya juga dilakukan upaya-upaya yang penting antara lain rekontekstualisasi ajaran-ajaran agama yang sudah diinisiasi antara lain oleh PBNU melalui Munas Alim Ulama tahun 2019 yang kemudian juga ternyata dilakukan oleh para pemimpin agama yang lain para pemimpin agama Kristen Yahudi Hindu Buddha dan kira-kira melakukan hal yang sama melalui forum tersebut dan yang tidak kalah penting tentu saja adalah sebagai puncak dari tujuan R20 adalah bagaimana para pemimpin agama kemudian merumuskan mencoba untuk merumuskan nilai-nilai mulia yang dimiliki oleh para pemimpin-pemimpin agama dan para agama-agama tersebut atau shared civilizational noble values jadi nilai-nilai mulia yang diwarisi bersama oleh para peradaban dan agama-agama besar itu ikhtiar mutakhir saya kira yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam upaya transformasi perdamaian tersebut adalah melalui apa yang disebut sebagai muktamar internasional fikih peradaban yang dilakukan awal tahun ini ketika para pemimpin agama dari berbagai para ulama dari berbagai negara dihadirkan dan melakukan upaya-upaya yang sangat serius untuk mengupayakan rekonteksualisasi ajaran agama dalam konteks peradaban baru yang berubah salah satu konteks perubahan baru yang berubah adalah konteks negara bangsa karena sebagian besar dari pemikiran-pemikiran Islam berbasis atau dibangun pada masa pertengahan ketika struktur politik masih dalam format yang lama ketika negara kebangsa belum hadir melalui itu maka forum mutamar fikih peradaban mengajak dibangunnya visi global baru yang Islam visi global baru Islam dalam konteks peradaban yang berubah khususnya pasca hilafah sesuatu yang sangat penting untuk dirumuskan oleh para pemimpin agama memperkuat ukhwah besyariah serta ini yang juga pesan penting dari muktamar internasional fikih peradaban adalah memperkuat multikulturalisme multilateralisme maaf memperkuat multilateralisme dalam diplomasi global melalui penguatan piagam PBB bagaimana piagam PBB dilihat dari perspektif fikih dan itu dijadikan sebagai fondasi awal membangun perdamaian dunia demikian saya kira beberapa pokok pikiran yang ingin kami sampaikan sekaligus sebagai kontribusi dan refleksi kritis dari apa yang sudah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari umat islam di Indonesia dan umat islam di dunia yang memiliki ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan perdamaian dan membangun peradaban baru yang lebih baik terakhir kami mengucapkan selamat untuk mengikuti konferensi ini dan khususnya bagi para delegasi internasional semoga memiliki kesempatan untuk menikmati keindahan bumi nusantara semoga juga punya kesempatan menyelami kehidupan sosial budaya di Indonesia yang sangat kaya raya tadi saya kira Kei Marsudi sudah memberikan pengantar yang sangat bagus yang sangat indah mengenai tersebut bagaimana Bineka Tunggal Ika itu menjadi bagian dari kekayaan Indonesia harapannya acara ini sekaligus memberi kesempatan kepada para pemimpin agama dari berbagai penjuru dunia untuk menyelami akar-akar budaya Indonesia dan sekaligus bagaimana pesan-pesan Islam yang disampaikan oleh umat-umat Islam dan pemimpin Islam di Indonesia sebagai satu pesan keindahan mewujudkan Islam di panggung dunia demikian sebagai penutup saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwafiq ila akwamid ta'arik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati